Lembaga Survei Pole Tracking Indonesia melakukan survei pada tanggal 7 hingga 17 November 2017, 2016. Dengan menggunakan metode multi-stage random sampling, jumlah respondents 1.200 orang. Dari hasil survei ini, elektabilitas pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni mengungguli dua pasangan lain. Lembaga Survei Pole Tracking Indonesia menyatakan semua pasangan calon masih sangat berpeluang untuk menang dalam pilkada karena pemilih di Jakarta masih sangat diramis. Survei, peta dukungan serta tren elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta menunjukkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni mendapatkan elektabilitas 27,29 persen. Elektabilitas pasangan calon petahana Basuki Cahapurnama Jarosai Fulkidayat mencapai 22 persen. Ada pun pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan Sandiaga Uno, elektabilitasnya mencapai 20,42 persen. Sebanyak 29,66 persen pemilih masih belum memilih. Sempuran secara umum survei ini satu, tren petahana turun dengan multifaktor tentunya. Faktornya banyak, ada faktor perkembangan isu kontroperer dan lain sebagainya. Dari lihat dari karakter pemilih juga, pemilih sosiologis, pemilih rasional dan pemilih psikologis. Yang kedua di saat yang sama, penantang trennya naik, baik itu Pak Agus maupun Pak Anies. Tapi Pak Agus relatif lebih tinggi, kenaikannya trennya ketimbang Agus. Faktor naiknya juga menurut saya multifaktor ya, banyak faktor di sana. Tentu karena ada turun yang turun, pasti ada yang naik kan? Itu satu, pasti faktornya. Dia mencari alternatif. Yang kedua, setiap kandidat kan menawarkan. Kalau pemilih rasional, itu kan mempertimbangkan program. Nah mungkin ada pertimbangan program-program yang konkret ditawarkan. Dalam persepsi publik loh, kita boleh tidak setuju. Misalnya ketika dia menawarkan BLT, gaya PSB dan seterusnya, yang dulu di 2009, PSB meneratkan itu. Mungkin Pak Anies belum mengkapitalisasi dalam segi itu. Nah Pak Basuki sedang menghadapi situasi sekarang ini. Kemudian, tetapi harus dibaris bawahi. Tren naik dan tren turun, satu. Yang kedua, antar nomor satu, nomor tiga itu selisih elektabilitasnya tidak tinggi. Bahkan nomor dua, nomor tiga, Pak Basuki dan Pak Anies itu selisihnya hanya 1,9 persen. Di dalam margin of error kita 2,8 persen.